Pembeluh darah konsultan, Dr. Putra Antara, spesialis jantungan pembeluh darah konsultan, Dr. Wen Sutara Wawan, spesialis penyantungan pembeluh darah konsultan, dan Dr. Kardya Susila Surya Dharma, dokter spesialis jantungan. Pak Pagi. Nanti untuk presentasi akan segera kita mulai dengan list yang akan saya pandu. Untuk persingkat waktu, saya mulai dipersilahkan kepada Dr. Benjam. Intensius hutan, improbable covid, official problematic cardiac emergency during pandemic era in remote area dari Rumah Sakit Pemangkat General Hospital. Nanti akan direspon oleh Dr. Putra Sui antara SPJP dan Dr. Susila Surya Dharma. Kepada Dr. Benyamin, saya persilahkan. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Mungkin masih mute. Silahkan. Slide-nya sudah nampak. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Selamat pagi. Halo, Dr. Benyamin. Silahkan. Slide-nya sudah nampak. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Selamat pagi, Dr. Benyamin. Lagi, dok. Suara saya jelas ya, dok ya? Oke, jelas-jelas. Apakah suara? Jelas ya, dok? Baik, dok. selamat menikmati selamat menikmati I'm from Pamangkat Regional Hospital Sambas, West Borneo This is my CV Coronavirus disease or COVID-19 is known to affect the heart in multiple ways cardiac tamponet requiring emergent intervention and it's a complicate of COVID-19 infection The objective of this case report is to present problematic issue of cardiac emergency case in remote area during pandemic era present and future challenges in cardiovascular care For the case illustration a 51 years old man a woman hard to breathe and shock blood pressure is 80 against 50 with pulsus paradox heart rate is 171 irregularly irregular respiratory 42 oxygen saturation is 90% and GVP is 5 plus 4 cm water and we can hear the muffled heart sound and we can see the triage of back from this 171 BPM irregular right axis deviation and electrical alternance and reactive rapid test for IgG and IgM for SARS-CoV-2 virus The diagnosis was cardiac samponia with AF-RVR improbable COVID-19 This is the ECG so you can see the AF rhythm and the electrical alternance For the team we give the O2 supply IV fluid and 0.5 mg digoxin Emergency echocardiography chest x-ray pericardiosynthesis cannot be done due to lack of resource Referrals are difficult due to distance and reactive result of rapid test of COVID-19 It's most commonly idiopathic the pathophysiology of COVID-19 in cardiac tamponade possibly as a result of the marked systemic inflammatory response leading to myocarditis and pericarditis and followed by severe pericardial decompression syndrome leading to paradoxical hemodynamic instability This is a life-treatening cardiac emergency case Emergency cardiogram to find swinging heart right atrium and right ventricle collapse chest x-ray to find water bottle sign and pericardiosynthesis should be done to this patient There are currently only two other cases in English literature of pericardial effusion causing cardiac tamponade in patients with COVID-19 And what is our present and future challenges for the present for the present there are still many cardiovascular emergency cases that cannot be handled properly due to lack of many resources and this is I think this is our responsibility to bridge or bridging the gap between tertiary center to the smallest or outermost health center become important and urgent in Indonesia And for our future challenge we cannot predict when the COVID-19 pandemic will be over If COVID-19 appears alongside with other disease the COVID-19 will always come first There must be a plan or what if this pandemic does not end in the next few years And the conclusion is cardiac tamponade is a rare but life-threatening complication COVID-19 infection and so much problematic issue in a remote area to deal with this situation This is my references Matur Seksema Terima kasih and thank you Terima kasih dokter Tepat 4 menit Silahkan kepada dokter Truswi Antara dan dokter Susila Seradharma sebagai penanya utama Halo dokter Bidami Selamat pagi Ini pasiennya akhirnya dilakukan perikardiosintesis atau tidak? Ijin menjawab dokter Tidak dokter Pasiennya meninggal di puskesmas dok Oke Tapi di puskesmas bisa dilakukan ekokardiogram? Tidak dok Tidak bisa dok Tidak ada alatnya dok Oke Berarti mendiagnose cardiac tamponade berdasarkan klinis pasien Betul dok Berdasarkan triasbek adanya electrical alternance dari EKG dan adanya muffled heart soundnya dok Begitu dan ada klinis shocknya Oke Berapa lama di rawat pasiennya di puskesmas? Tidak sampai satu hari dok Progresifitasnya sangat cepat Oke Fasilitas yang lebih lengkap dari puskesmasnya? Sekitar 300 kilo dok Oke 300 kilo Iya dok Tapi Berarti untuk menstabilkan selama perawatan di puskesmas observasi aja Kita usahakan loading cairan dok supaya cairannya tercukupi agar kita harapkan RA atau RV collapse-nya bisa sedikit terbantu dan diberikan digoksin setengah miligram diharapkan dapat membantu mengurangi atrial fibrilasinya dok yang memperberat kondisi kardiak tamponit gitu dok Oke Ini kan life-threatening patient jadi selama tidak dilakukan pericardiosintesis itu tidak akan membantu bisa membantu RA RV collapse-nya karena problemnya adalah adanya ebusi pericardnya mau tidak mau mengalami pericardiosintesis ada pengalaman dari teman sejauh mungkin kalau di bus kes masih susah Ayo silahkan dokter Baik mungkin saya ingin bertanya sedikit ke dokter Benyamin jadi kalau kalau ditanya apa yang bisa dokter Benyamin lakukan di masa depan untuk kasus serupa supaya outcome pasien lebih baik kira-kira apa ada ide atau ada bayangan izin jawab dokter dalam banggan saya adalah kita dapat lebih memfasilitasi proses rujukan terutama untuk pasien-pasien dengan kardiak emergency dari pintu-pintu depan Indonesia sampai ke fasilitas tersier begitu dok memang sulit tapi saya rasa bisa dilakukan dengan memperkuat baik dari sumber daya dari spesialis jantung dan pembuluh darahnya banyak yang berada di pos-pos terdepan Indonesia dan juga bisa membangun senter-senter yang lebih banyak begitu dok dan terutama jaringan proses rujukan dan juga proses ini dok rujukan pasien yang lebih baik begitu dok dari penilai yang lain mungkin ada pertanyaan mohon izin dok kurang terdengar dok Dr. Wayan mungkin masih mute dok ya sudah ya Dr. Benyamin di tempat Anda ada fasilitas radiologi untuk toraks foto begitu itu dia dok izin menjawab untuk fasilitas foto yang terdekat itu sekitar 300 kilo dok kalau dari puskesmasnya gitu ini memang sulit ya seperti dikatakan oleh dok Dr. Susilo tadi itu memang ya harus di perikardiosintesis itu ya tentu kalau di pusat yang lebih tinggi mungkin bisa dilakukan itu ya ya sudah baik jadi ini kan biasanya yang perlu seketidaknya ada fasilitas kalau kedengaran suara saya terus teman bisa di ini kan fasilitas yang yang perlu apa ya research memang perlu ekokardiografi segala macam tapi kalau tidak ada fasilitas saran saya dokter bijamin ini kan kalau kasusnya oleh karena perikarditis atau miocarditis memang murni oleh corona covid biasanya terbentuk cairannya tidak terlalu banyak dan itu memang susah tapi pada kasus-kasus yang kadiak tampunit oleh karena problem penyebab lain yang penyakit kronis biasanya dia akan terbentuk dan dia akan terjadi tampunit dimana ekusinya sudah begitu tebal begitu banyak cairan jadi bisa kalau tidak ada alat bisa dokter bijamin pakai needle yang panjang dicoba dulu diaspirasi kalau memang keluar diaspirasi aja pakai aboket yang panjang ya baik terima kasih waktunya juga sudah habis kas oke dokter jelas dok jelas ya ya kira ini kasus yang sangat menarik dan luar biasa saya untuk senter yang di senter yang peranatannya sangat terbatas gitu ya mungkin saya ingin tahu itu kan jarak 300 itu itu berapa lama ditempuhnya ditempuhnya sekitar 4,5 sampai 5 jam dok 4,5 sampai 5 jam ya dok oke nah kalau kasus-kasus lain yang kasus karya yang lain sesuai dengan peralatan dan sumber daya yang ada di tempat dokter jamin apa yang bisa dilakukan ya dengan jarak keunjukan yang lebih tinggi itu 300 kilo ya apa yang dokter jamin bisa dilakukan baik dokter izin menjawab mungkin sebagai contoh yang paling umur adalah kasus STEMI ya dok STEMI pernah cukup sering malah dok begitu oke insidensinya cukup sering dimana yang bisa kita lakukan pemberian aspirin 320 miligram dan juga klopidogrel 700 300 miligram atau atorvastatin tidak ada yang ada hanya simvastatin itu yang kita berikan lalu pemberian ISDN kalau nyeri dada dan kita lakukan referral ke rumah sakit terdekat itu yang 300 kilo RSUD nya lalu disana juga tidak bisa dilakukan streptokinase karena sumber daya manusia dan juga obatnya tidak ada yang bisa dilakukan bisa dipercepatkan waktunya sudah habis mohon maaf baik dok yang bisa diberikan hanya low molecular wake heparin dari situ baru dirujuk lagi ke ibu kota provinsi disana yang ada center PCI nya dok begitu jadi SDG ada di Pontianak dok adanya dok bukan di tempatnya tidak ada dok tidak ada baik karyak masker tidak ada tidak ada baik terima kasih terlebihnya baik dokter terima kasih sama-sama dok terima kasih kepada dokter benyamin selanjutnya selanjutnya kepada dokter hensun dengan judul rear case of valkulopathy due to hyperthyroid disease acquired hypertrophic a case report dari rumah sakit di pati hasma regional hospital pangkal pinang bangka belitu dengan penanya utama dokter gunadi dan dokter sutarmawan baik kepada dokter hensin dipersilahkan baik terima kasih dokter selamat pagi dokter om swastiastu perkenalkan saya dokter hensun dari rumah sakit di pati hamzah pangkal pinang di bangka belitung pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang kasus valkulopathy dikarenakan hipertiroid disease sehingga menyebabkan terjadinya yang diawali dengan terjadinya acquired hypertrophic cardiomyopathy jadi sebenarnya cardiomyopathy sendiri ini merupakan suatu abnormalitas daripada fungsional dan struktural yang terjadi pada miocardium ventricular diantara salah satu kasifikasinya sendiri yang kita kenal sebagai hypertrophic cardiomyopathy ini itu adalah terjadinya pendebalan daripada ventricular wall yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu patofisiologi saja untuk prevalensinya sendiri dari sini kita bisa lihat prevalensinya itu sekitar 0,02% sampai dengan 0,23% pada orang dewasa yang dimana hypertrophic cardiomyopathy sekunder itu sendiri yang dimana endokrin atau hipertiroid sendiri ini dia adalah 5 sampai menyumbang 5 sampai 10% dari 0,02% tersebut seperti itu pada kasus yang saya dapati ini ada wanita 45 tahun datang dengan keluhan sesak nafas 6 jam sebelum dia datang ke emergency department di rumah sakit kami dimana sebelumnya pasien juga mengalami adanya ortopnoe paroxysmal dipsnoe palpitasi dan juga nyeri dada setelah kita gali-gali lebih dalam lagi ternyata riwayat sebelumnya pasien memiliki riwayat hipertensi dan juga hipertiroid terdiagnosa sejak 2 tahun lalu ada mengkonsumsi propietil ulurasil propanol dan furosemid sebanyak dosisi yang tertulis namun ternyata tidak terkontrol dengan baik jadi pasiennya hanya minum apabila merasakan ada keluhan palpitasi ataupun keluhan-keluhan untuk hipertiroidnya begitu pada pemeriksaan fisiknya dari tanda-tanda vital didapatkan ada nadi 160 kali per menit irreguler tensi masih dalam batas normal saturasi oksigennya sempat 94% dengan respirator radinya adalah 26 kali per menit dan disini kita bisa dapatkan adanya murmur grade 2 per 4 pada diastolik pulmonari murmurnya ada grade 4 per 6 murmur mitral sistolik dan juga trikuspid murmur seperti itu ini pada pemeriksaan penunjung yang kita lakukan pada CXR mohon maaf sudah keburu di bawah pasiennya sebelum kita sempat dokumentasikan tapi dia terdapat adanya kardiomegali dengan kranialisasi di parunya seperti itu pada EKG disini bisa kita lihat adanya per wave progression disertai juga dengan adanya terdial fibrilasi lalu pada pemeriksaan endocrinologi yang bermakna disini bisa kita temukan adanya presentasi sisa satu menit lagi FDM4 dan TSHS ini adalah gambaran daripada EHO nya lalu diskusinya disini hipertrofi pada early stage dia akan menyebabkan terjadinya hipertrofi kardemiopati akibat dari tiroid yang pada end stage nya dia akan menyebabkan terjadinya dilatasi dan juga CF dan akhirnya menyebabkan terjadinya falculopati sehingga pemeriksaan secara lengkap itu sebenarnya sangat kita perlukan agar tidak terjadi komplikasi falculopati seperti pada pasien berikut sehingga pada konklusinya kita sudah mendiskusikan soal rare case daripada hipertiroid disease dengan low ejection fraction terus falculopati nya disini sendiri dia ada kombinasi daripada penyebab pemerintah baik terima kasih dokter sekian dan terima kasih silakan dokter gunadi dan dokter star maun ya terima kasih dokter jelas ya iya dokter jelas terdiagnosis terdiagnosis itu sejak dua tahun yang lalu iya dokter iya kan itu terdiagnosis seperti tiroid dengan hipertensi betul dokter belum ada tanda-tanda failure ya iya dokter oke nah mungkin tidak tidak dalam waktu dua tahun bisa menyebabkan kardiomedali seperti hitorak foto dan cc seperti itu tadi itu itu apakah sebelum itu dia tidak pernah tidak pernah bereksa setelah ada sejala dan simpon baru dia datang baik dokter terima kasih untuk pertanyaannya saya setuju sekali dengan pertanyaan dari dokter dan statement dari dokter sebenarnya kita juga sempat dua tahun lalu itu sempat dilakukan apa diajukan pemeriksaan seperti radiologi dan juga pemeriksaan untuk eko dan lain-lain sebagainya dokter cuma dari pasiennya sendiri karena waktu itu belum memiliki tanggungan biaya dan biayanya juga tidak mencukupi dokter jadi pemeriksaan yang diajukan tersebut akhirnya belum dilakukan seperti itu dokter sempat kita juga ingin untuk melakukan pemeriksaan apabila dia sudah memiliki tanggungan cuma masalahnya pasiennya sendiri komplainnya sebenarnya cukup cukup agak kurang seperti itu dokter bukan menurut saya ini tertianose 2 tahun yang lalu iya betul dokter dari 2 tahun yang lalu iya dokter terdiagnosa sebagai hipertiroid dan hipertensinya baru 2 tahun lalu dokter semenjak pasien pertama kali berobat dokter waktu itu sudah kardiomegalin untuk kardiomegalin waktu itu kalau dari pemeriksaan penunjangnya yang kita lihat di rekam edisnya itu dia belum ada pemeriksaan penunjang sama sekali cuma dari pemeriksaan iya dokter nah ada pertanyaan berikutnya ada kaitan gak ini hipertiroid sama hipertensinya atau seperti ini sendiri pada pasien ini kalau pada hipertrofi pada hipertiroid dan hipertensinya bisa ada dua kemungkinan kalau menurut saya dokter bisa mungkin dia berdiri sendiri bisa juga mungkin karena dia berkolaborasi seperti dokter jadi dimana nanti dia terjadi peningkatan kardiak output akibat hipertiroidnya terus terjadi remodeling yang akibatnya menyebabkan terjadinya si hipertensi ini juga bisa dokter kalau menurut saya ada riwayat keluarga kalau riwayat keluarga untuk hipertensinya ada dokter ada iya dokter keluarga ada ya ada dokter mungkin gak dia hipertensi karena riwayat keluarga itu untuk hipertiroid hipertiroidnya memperberat lagi hipertensi kalau ada riwayat keluarga kalau menurut saya untuk hipertensinya yang menyebabkan hipertiroid mungkin agak jarang ya dokter kecuali kalau misalkan bukan menyebabkan bukan menyebabkan dia hipertensi dulu karena ini dua tahun ketemu sudah besar ini jantungnya iya kan iya dokter artinya sangat mungkin hipertensinya sudah lama dan apalagi ada faktor kedurunan nah terjalan perjalanan waktu ya hipertensi lama kemudian hipertiroid nah ini yang membebali lagi iya dokter ini analisa saya baik dokter mencoba mengkaitkan hal-hal hipertensi hipertiroid relatif di kasus nyarang iya iya dokter ya terima kasih dokter terima kasih dokter untuk masukkan dokter iya iya selamat siang dokter henson selamat pagi masih ya ya ini seperti dijelaskan tadi ini tampaknya yang pertama itu adalah hipertensi kan begitu kemudian uncontrolled dalam perjalanannya dia menderita hipertiroid jadi disana tampaknya fasilitasnya lengkap ya ada ekokardiografi semua sudah ada ya di pertama itu waktu kedatangan pertama tidak dilakukan pemeriksaan lengkap oleh karena biaya iya dokter nah itu ada gak datanya masih misalnya valvulupati tadi apa regurgitasi itu ya didapat waktu di awal sudah ada memang atau baru data itu lengkap di pemeriksaan terakhir ini baik dokter ada datanya untuk datanya pada dua tahun lalu untuk regurgitasi dan lain sebagainya belum ada dokter baru kita temukan setelah dua tahunnya kemudian dokter itu saat kita mendapatkan kasusnya ini dokter kalau melihat kardiomiopatinya menurut dokter hensin itu ada hubungannya gak itu kelainan katup itu hipertensi dengan kelainan katup itu atau memang mereka sendiri-sendiri baik dokter izin menjawab dokter kalau menurut saya mungkin dia berjalan tidak sendiri-sendiri dokter tapi bisa berkolaborasi dokter jadi seperti tadi sudah sempat dijelaskan sedikit dokter di mana dia ada kejadian primer dan kejadian sekudernya ini yang akibatnya dari segi biomolekular dan juga hemodinamiknya menyebabkan terjadinya valvulopati ini dokter terima kasih terima kasih dokter selanjutnya habis silahkan dokter ya dokter ini kasusnya percobik hati atau penyakit jantung dipertensi dengan dipertensi penyakit jantung dipertensi ya dokter ini kasusnya hipertropik kardiomiopati atau penyakit jantung tiroid dengan protensi baik dokter izin menjawab disini lebih saya masukkan ke hipertropik kardiomiopati dengan akibat hipertiroid dikarenakan kalau saya lihat dia lebih ke arah maksudnya pengobatan yang dia lebih begitu saya anamnesis pengobatan yang lebih jarang dia obatin itu adalah jadi hipertropik kardiomiopati itu adalah terjadi hipertropi pada menyukat yang penyebabnya tidak ada hipertensi atau penyebab yang lain yang bisa menyebabkan hipertropi kalau dasarnya dia sudah terjadi hipertropi oleh karena hipertensi atau tiroid jadi kemungkinan hipertropinya oleh karena hipertensi yang bukan hipertropi kardi mungkin itu baik dokter terima kasih dokter untuk masukannya dokter terima kasih dokter hensun terima kasih dewan juri untuk peserta selanjutnya kepada dokter karina dengan judul platelet SN biomarker correlated with abnormal coagulation function and disseminated intrafascular coagulation in COVID-19 patient dari Universitas Sumatera Utara yang akan di penanya wajib oleh dokter Putra Suantra dan dokter Susila Suradama silahkan dokter Karina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everybody thanks to balikario update and honorable judges that given me change to present our research about platelets as an important biomarker correlated with abnormal coagulation function and disseminated intrafascular coagulation in COVID-19 patients as introduction COVID-19 is an effects use disease that has been published as pandemic by World Heart Organization COVID-19 affects many systems include cardiovascular systems and one of the abnormalities that we can find are thrombocytopenia and coagulation abnormalities platelets play an important role in COVID-19 it may be a key aspect of inflammatory and immune processes however viruses can also directly interact with platelets and megakaryocytes so it can make thrombocytopenia and platelets during COVID-19 were hyperreactive too and it can make thrombotic complications more frequent in this study we focus on the platelet count and the correlation with abnormal coagulation function and DIC and how this dysregulated abnormalities could impact the outcome of patients the design of this research was red stroke creative cohort that using medical record and 70 patients diagnosed within COVID-19 were confirmed by RT-PCR karina maaf mungkin ini pakai dual screen jadi yang share itu powerpoint jadi tidak sesuai dengan yang disampaikan coba salah share screen yang di screen powerpoint sebelum slideshow tadi jadi tidak kelihatan ini masih powerpoint ulang share screen sepertinya harus pilih yang show bukan powerpoint maaf dokter ini apakah sudah kelihatan dok maaf dokter belum atau saya lanjutkan dulu ke peserta selanjutnya nanti dokter disusurkan di belakang itu ya tidak apa-apa dokter oke saya lempati dulu selanjutnya kepada dokter I. Gusti Ayu Yulia Mahadi Pratiwi tersiap atas judul rheumatic heart disease with acute pulmonary endema in pregnancy case report dari Karangasem Regional Hospital akan dipimpin pertanyaannya oleh dokter putra gunadi dan dokter sutarnawan selamat pagi apakah terdengar suara saya dokter dengar good morning honorable judges and also the committee of night cardiology update and all of the participants my name is Gusti Ayu Yulia Maha Adi and today I will present to you my case report with the title rheumatic heart disease with acute pulmonary edema in pregnancy and as a background heart disease sorry as a background heart disease in pregnancy is one of the causes of the highest morbidity and mortality in pregnancy and also childbirth in western countries this heart disease in pregnancy is dominated by coronal heart disease around 75 until 82 percent while in developing countries including Indonesia it is dominated by rheumatic heart disease around 56 until 89 percent which then followed by cardiomyopathy and acute myocardial infection rheumatic heart disease itself is the most serious complication of rheumatic fever and often causing mitral stenosis in 85 percent of the cases with complication of arterial aritmias and also the pulmonary edema and as the case description a woman 31 years old 38 weeks pregnant the second child came to our ER complaining about abdominal pain and also shortness of breath the symptoms is already felt since the seventh month of the gestation while we're sitting two hours before came to the hospital and there are no complaints about watery discharge and also the bleeding there are no complaints of fever cough anosmia and also chest pain and both of the legs were swollen since two months earlier this patient has history of deep snooze since the first pregnancy but the symptoms have disappeared after labor and the patient also has a history of frequent laridities while she was a child and migrating pain and joints especially the small joints like in the fingers and also the elbow there was no history of involuntary movement chest pain and also redness of the skin and another history of heart disease high blood pressure and diabetes is denied in the physical examination at the first patient came we found the blood pressure is 120 over 19 millimeters mercury heart rate is around 103 BPM regular respiratory rate 26 time per minute and the saturation of oxygen is 86% in head and neck we found deep snooze and also increased in GCP in cardio and also the pulmonary examination we found ictus cortis shifted to the lateral there is no thrill the first sound of the heart is hardened with the opening snap found the absolute murmur low pitch grade 3 over 6 puncto maximum and apex and also found another blowing murmur high pitch decrescendo grade 2 over 6 in the left lower stellar border and we also find softwood crackles at the basis of both lungs without wheezing in the extremities there is no clubbing fingers and cyanosis there is pitting udema in both of the anterior extremities no secutaneous nodule and also erythema marginato this is the result of the ECG and also the echo we found sinus tachycardia and also in echo there is dilatation of LA cipheral metastanosis moderate MR mild moderate alpha reductation as the case timeline the first the patient came to the ER with a stable condition while in the examination suddenly the patient fell into the shock condition with the dropped blood pressure 70 overpulpation heart rate 123 28% and the saturation of the oxygen fell into 65% patient immediately intubated given inotropic and porosanid drip and then the pregnancy was terminated by the sexiocesaria under general anesthesia born baby boy weighed 2,900 grams with severe asphyxia after score 23 day 2 the patient can breathe spontaneously so we decided to extubate the patient waktu presentasi habis stop ya oke selamat pagi dokter yulia selamat pagi dokter jelas ini kasus yang bagus ya jelas terengar cuman sayang presentasinya sampai selesai nah kasus yang mungkin sering akan kita lihat ya nah ini kita kita sebetulnya bisa menjaga tidak sampai terjadi komplitasi seperti ini nah dokter yulia dari anak mesis mencari enggak gimana riwayat kehamilan dulu kemana presa ya terus keduhan ya sampai abis kedua baru ketahuan dan itu pun setelah tim baru kan untuk mencegah berikutnya kasus kasus seperti ini kan mungkin perlu edukasi yang baik ya ya terima kasih dokter pasien ini sebenarnya sejak kehamilan pertama sudah pada riwayat nafas sudah sempat kontrol ke dokter kandungan waktu itu ke dokter kandungan hamil pertama ya hamil pertama sekitar 9 tahun yang lalu dari dokter kandungan diperiksa dikatakan bahwa itu bawaan bayi jadi tidak disarankan untuk kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter jantung kebetulan waktu itu di karangasem belum ada dokter jantung lalu kemudian baru yang kedua ini pasien datang dengan kondisi seperti itu karena sudah ada dokter jantung di rumah sakit kami kemudian dikonsulkan dan mendapatkan hasil seperti ini seharusnya memang pasien apalagi yang sudah punya gejala seperti sesak nafas kaki bengkak saat kehamilan memang seharusnya di screening lebih lanjut baik dilakukan pemeriksaan yang lain dicari penyebabnya pemeriksaan yang lain mungkin X-ray atau ECO dan pemeriksaan lainnya dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk kemudian diketahui penyebab dari gejala tersebut dokter baru kemudian bisa diberikan KIE untuk selanjutnya bagaimana mempersiapkan kehamilan apakah masih diperbolehkan atau tidak dan dilakukan pemeriksaan yang lain dokter ya ini menarik juga ya jadi kan dia sudah ke dokter kandung nah yang berikutnya 9 tahun berikutnya harus dihamil itu dapat diadam mungkin tidak kenapa apakah dia pernah keguguran itu kan sering keguguran pada yang dengan ada riwayat begitu caranya jauh sekali sebenarnya riwayat keguguran disangkal dokter karena memang dari pasien hanya hamil yang pertama kemarin 9 tahun yang lalu dan yang kedua ini saja dok kehamilan yang tidak berkembang riwayat gangguan menstruasi yang tidak normal juga disangkal oleh pasien jadi memang memang tidak diusaha terbaik baik terima kasih selamat pagi dokter julia benar ya dokter julia benar dokter julia tidak maaf saya salah tadi itu jarak kehamilannya jauh yang pertama dengan kedua 9 tahun berarti memang tidak direncanakan dari pasien memang berarti memang maksud saya begini berarti memang sudah tidak ingin hamil lagi dengan mungkin risiko dokter sebelumnya sudah memberitau sehingga tidak apa namanya ya menunda atau menghindari tapi terjadi kan begitu sekarang ini dihanasi sudah semua sudah lengkap bagaimana anjuran dokter julia terhadap pasien ini untuk selanjutnya baik kehamilan berikutnya atau penanganan penyakitnya bagaimana kiyenya terima kasih dok jadi pada pasien ini saat pasiennya sudah pulang awalnya sebelum saat akan dilakukan tindakan ke dok SC kami kiyenya kepada keluarganya pertama bahwa ini kan kehamilannya memang berbahaya dan kontraindikasi untuk kehamilan sebenarnya awalnya kami sarankan untuk dilakukan jadi ibunya ini ingin disteril agar selanjutnya tidak terjadi kehamilan karena merupakan kontraindikasi tapi sayangnya keluarga pasien menolak dok jadi kami setelah ibunya pulang hanya kami KIE bahwa ini kehamilannya beresiko untuk kehamilan berikutnya kami sarankan untuk kontrol lagi ke poli jantung dan juga ke poli objin untuk selanjutnya kalau memang ingin rencanakan kehamilan lagi apakah perlu dilakukan tindakan intervensi terlebih dahulu terhadap kelainan jantung yang transgenesis yang setiap nike baru kemudian direncanakan kalau misalnya bisa memang untuk hamil lagi dokter selain kami berikan terapi juga dari terima kasih terima kasih terima kasih para juri waktunya sudah habis terima kasih dokter terima kasih dokter julia untuk selanjutnya dokter md dengan judul resolution in stemy patient without repurposing therapy is it entrancyan metardial infraction or autolisis a case series dari rumah sakit TNIA di Kartika Khusada Kalimantan Barat silahkan dokter nanti akan dipertanyaannya oleh dokter Susilo Suradharma dan dokter Putra Gunadi silahkan dokter selamat pagi dokter sudah bisa mendengar suara saya dokter sudah baik saya share screen dokter ya baik sudah kelihatan screen saya dokter dok bisa kelihatan dokter izin silahkan dokter sudah baik terima kasih selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua perkenalkan saya dokter Edi Kornawan pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah case series dengan judul resolution in stemy patient without repurposing therapy is a transient ST myocardial infraction or an autolisis ada pun case ilustrasinya adalah laki-laki 55 tahun datang dengan keluhan sudden typical chest pain dan diaporesis yang muncul 2,5 jam sebelum masuk rumah sakit hasil EKG menunjukkan ST elevasi di V2 sampai V6 case 2 laki-laki 33 tahun datang dengan keluhan sesak nafas dan juga sudden chest pain yang muncul 1 jam sebelum masuk rumah sakit setelah pasien jogging hasil EKG juga menunjukkan ST elevasi di lip V2 sampai V4 penulisan fisik di depan takip kedua pasien ini merupakan active smoker dan hasil pemeriksaan laboratorium troponin keduanya adalah teraktif chest x-ray kardiomegali ekonya dalam batas normal kedua pasien ini kami dianggir sebagai stemy anterior ke lip 1 dan di ruang emergency kami berikan terapi ACS standar berupa pemerinti ISDN di memberikan SL loading aspirin dan juga CPG 320-300 mg jadi 80 mg satu jam kemudian keluhannya membaik dan EKG ulangan menunjukkan resolusi lebih dari 50% dari segmen ST yang terkait pasien kemudian kami raut inak kemudian diberikan terapi berupa antikoagonal fondaparinux aspirin CPG beta blocker S-inhibitor laksatif VPA dan aprazolab ACS sendiri dibedakan menjadi segmen ST segmen elevasi dan non ST segmen elevasi dan outcome ini sangat dipengaruhi oleh time atau onset dari kita mendiagnosa dan juga successful repercussion namun 4-24 pasien ACS dengan ST segmen elevasi ini dapat menunjukkan normalisasi kompet dari segmen ST dan perbaikan gejala klinis bahkan sebelum reperfusi terapi diberikan beberapa literatur mengkategorikan sebagai transient ST segmen elevasi meukardial infraction pada kasus 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 kami melaporkan 2 pasien ST yang menunjukkan resolusi dari segmen ST tersebut dan perbaikan gejala klinis segera setelah terapi double anti planta dan nitrat sublinum wall pada kedua pasien ini tidak dilakukan terapi reperfusi karena keterbatasan fasilitas namun selama pasien dirawat inap and follow up selama 30 hari setelah pasien dipulangkan keterusan dalam batas normal EKG tidak ada perubahan dan tidak ada tanda infraction etiologi transient STM ini sebenarnya masih belum diketahui patogenisnya ini bisa saja berbeda dari pasien STM previous study menunjukkan bahwa transient STM ini lebih sering pada pasien muda lebih sering pada laki-laki dan pada proko patogenesisnya kurang lebih sama dengan ACS yang lain bahwa ruptur plak mengaktifkan trombus ini terus platelet mengsekresikan mediator pasokontriktor artinya terjadi lokal spasme dari patogenesis ini kita bisa melihat bahwa anti-platelet nitras sublingol ini beli tempat dan peranan penting untuk terjadinya resolusi dari transient STM ini PCI dapat direkomendasikan sebagai next therapeutic treatment namun optimal timing untuk revaskularisasi apakah pasien ini diperlakukan sebagai STM masih belum terlalu jelas LEMKAS dan kawan-kawan akhirnya melakukan suatu penelitian RCT untuk membandingkan timing revaskularisasi dan hasil penelitiannya pasien transient STEMI yang diberikan immediate dan delayed invasive strategy dalam hal ukuran myocardial infaction dari GSC guideline menunjukkan bahwa ACS dengan without persistent STM elevasi ini direkomendasikan untuk melakukan early invasive strategy dalam 24 jam pertama pada transient STM untuk pasien yang masuk kategori high risk criteria ada pun kesimpulan yang bisa kita dapat dari class series ini adalah bahwa diagnosis yang tepat dan juga initial treatment menggunakan antiflatel dan juga antitrombotik ini memiliki peranan penting dalam penanganan akut myocardial infraction pasien terlepas ini adalah transient maupun STEMI sampai saat ini yang belum ada guideline secara spesifik memahas dengan transient STEMI namun pendekatan invasive perupa PCI tetap dipertimbangkan dan rekomendasikan untuk apikan yang lebih baik demikian presentasi dari saya kurang lebihnya saya memaaf terima kasih dokter silahkan kepada teman juri halo terima kasih dokter eddy kurniawan ya siap dokter dokter eddy ini keduanya di cek kaget marker ini di cek troponin E dok tapi troponin E yang ada di rumah sakit kita ini yang bentuknya adalah bentuk hasilnya reaktif non-reaktif saja dok jadi tidak mengetahui kuantitas jadi kualitatif saja dok kualitatif positif atau tidak reaktif dokter izin jadi jadi positif kalau dia positif kita tidak berpikir ini suatu spasen ini spasen ini adalah STEMI yang sudah terjadi pre-paskularisasi walaupun belum terjadi pre-paskularisasi artinya sudah ada peluk jadi kenapa dia terjadi perbaikan dan terjadi resolusi terus apa rencananya dokter eddy untuk pasien ini apakah konservasi atau mau dilakukan angiografi baik terima kasih menjawab dokter dari pasien ini sebenarnya kalau dari guideline dari ISC terbaru untuk transien kalau dimasukkan sebagai diagnoses transien ST STEMI ini sebenarnya pasien ini harusnya tetap melakukan pemeriksaan selanjutnya dokter untuk melihat koronar dari jantungnya tapi karena keterbatasan fasilitas dan juga karena pandemi di fasilitas di Kalimantan Barat ini belum bisa dokter jadi memang pasien kami rawat enak dan kami observasi saja ijin dok pasiennya tidak dirujuk ijin tidak dokter pasien kami rawat pertama karena pas di apa di rumah sakit rujukan yang memiliki fasilitas PCI ini memang tidak bisa difungsikan karena memang sebagai rumah sakit rujukan COVID dokter jadi sementara pasien-pasien yang merlukan tindakan invasif dan segala macamnya itu memang tidak diterima oke mungkin ini keterbatasan di era COVID jadi saran saya si pasien tetap dilakukan pangiografi walaupun sudah terjadi resolusi dari segmen ST dan terbaik siap oke silakan dokter putih silakan dokter sorry oke ambil selamat lagi dokter eddy tadi dari penjelasannya saya kurang nakem di sarana di rumah sakitnya ada sarana cat lab izin menjawab dokter di rumah sakit kita tidak ada sarana cat lab sarana cat lab itu hanya ada di rumah sakit rujukan provinsi izin dokter apa apa lempuh darat ya dekat dok sekitar 15 menit dokter dari rumah sakit oke nah tadi kan dokter susi lo menyarankan untuk dilakukan katheterisasi saya saya ingin tahu pengalaman-pengalaman sebelumnya dari dokter eddy untuk kasus-kasus yang kasus STEMI atau non STEMI yang high-grade gitu gimana pengalaman dokter eddy di rumah izin menjawab dokter jadi untuk kasus TACS baik STEMI dan non STEMI sebenarnya insidansinya cukup tinggi di rumah sakit kita dan kebetulan di rumah sakit kita memang ada dokter jantung yang bertugas beberapa kasus STEMI yang memang high-risk ini yang memperlukan fasilitas BCI untuk cat lab tetap kita rujuk ke rumah sakit dokter rumah sakit yang memiliki fasilitas cat lab namun beberapa pasien yang stable misalnya non STEMI yang tidak memperlukan risk ratificationnya itu masih low dan stable emang kita rawat sendiri dokter jadi yang pasien yang dilaporkan ini tidak dilakukan tindakan untuk untuk kanditalisasi paling tidak itu kenapa tidak jelas jawab siap izin menjawab dokter jadi emang pasien ini tidak kita rujuk ke rumah sakit yang ada fasilitas cat lab ini karena emang fasilitas cat lab yang ada di Pontianang pertama itu emang saat ini tidak bisa difungsikan karena pandemi dokter jadi emang rumah sakit ini difungsikan untuk rumah sakit rujukan covid jadi pasien-pasien apa pasien-pasien biasa pasien-pasien non-covid ini memang tidak bisa diterima untuk sementara seperti itu ya terima kasih dokter selamat pagi terima kasih dokter baik dokter kita lanjutkan pada peserta selanjutnya terima kasih dokter eddy untuk peserta selanjutnya kepada dokter Gamalini dengan judul recover ejection fraction in peripartum cardiomyopathy patient after one year's treatment and monitoring case report dari rumah sakit yang sama dokter TNI Adi Kartika Husada Hospital Kalimantan Mara Indonesia nanti akan diberikan pertanyaan oleh dokter Sultan Mawan dokter Putra Suwi Antara kepada dokter Gamalini di persilahkan baik dok terima kasih suara saya terdengar izin iya terdengar saya terdengar izin dok apakah screen saya terlihat terlihat sudah baik terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Gamalini Nofra Duhasa saya dari Rumah Sakit Kartika Husada Pontianak hari ini saya akan membawakan persentase tentang ejection fraction pada private CN pasien setelah satu tahun treatment dan monitoring ilustrasi kasusnya pasien perempuan 30 tahun mengeluhkan sesak nafas dia setelah melahirkan anak kedua dengan anak kembar 4 bulan setelah melahirkan kemudian diadakan keluhan sesak memberat apabila melakukan aktivitas dan riwayat pasien pada hamilan pertama itu tidak didapatkan keluhan yang serupa dan tidak ada juga penyakit riwayat jantung baik saat kehamilan maupun setelah kehamilan pada awal masuk didapatkan sesak kemudian didapatkan tekanan darah 100 per 80 nadi 150 kali per menit respirasi 24 kali SPO 94 kali dan didapatkan JVP 12 plus 5 cm H2O dan didapatkan juga edemat tungkai kemudian pada EKG didapatkan sinus tachycardi dengan heart rate 150 kali per menit dan pada pemeriksaan penunjang yang kita lakukan pada di X-ray didapatkan kardiomegali dengan CTR 0,6 8 dan di EHO kita dilakukan EHO didapatkan EF 31,41% dan kita lakukan terapi dengan menggunakan furosemid aspirate katopril bisoprolong ESDN dan spinorolactone dan kita lakukan perawatan selama eh izin ulangi dengan pemeriksaan laboratorium tidak didapatkan kelainan kita lakukan rawat inap selama 4 hari pada hari rawat inap keempat sebelum pulang pasien sudah tidak mengeluhkan lagi dan tidak ada sudah tidak ada pada pemeriksaan fisik sudah tidak ada kelainan dan semuanya normal kita lakukan lanjutkan terapi kemudian kita lakukan monitoring setelah 7 hari pasien pos perawatan keluhan sudah tidak ada tanda-tanda vital normal pemeriksaan fisik normal dan di EKG didapatkan 98 kali per menit dan kita lakukan terapi dengan aspirate bisoprolol katopril prosemid ESDN aspirate kemudian kita lakukan follow up selama 1 bulan dalam 1 bulan sampai 3 bulan terakhir tidak didapat kelainan semuanya normal pada bulan ke-6 pun dilakukan kontrol kembali semuanya pun normal tidak ada perubahan kemudian pada bulan 9 pun sama dan pada terakhir pada 1 tahun terakhir tidak didapatkan kelainan juga dengan hasil EKG didapatkan sinus normal dengan heart rate 81 kali per menit dan kita lakukan dan kita lakukan kembali echo dengan hasil echo dengan EF-nya 51,45% dan kita lakukan fotoransion torak dengan CTR 0,47% kita pembahasan kasus dan dari anamnesis dan dari keluhan pasien itu sesuai dengan definisi bahwa adanya tanda-tanda gagal jantung kemudian adanya terjadi penurunan fungsi ventricle kiri dengan LEF kurang dari 45% kemudian terjadinya selama 5 bulan setelah melahirkan pada wanita yang sehat waktu sisa 1 menit pada tanda gejalanya pun tanda-tanda gejala gagal jantung kemudian dari untuk etiologinya masih belum diketahui tapi ada beberapa faktor dari beberapa studi terdapat beberapa faktor pertama adalah multipara dan kehamilan kembar untuk kerjanya PPCM bahwa didapatkan diagnosisnya bahwa ada histori untuk gagal jantung pada akhir kehamilan atau sampai 5 bulan setelah melahirkan dan LEF-nya pada eho kardiografi kurang dari 45% dan tidak ada histori untuk gagal jantung untuk diagnosis bandingnya kita kepreeksitesi kemudian infak miokardial yang berkaitan dengan kehamilan pulmonar embolism dan pun miokarditis ini dari untuk terapinya sendiri kita samakan dengan guideline gagal jantung ini obat-obatan yang bisa yang menjadi obat-obatan yang digunakan itu adalah beta blocker S-inhibitor ARB MRA ifabradin ataupun diuretic ini obat-obatan yang kita gunakan adalah beta blocker dan S-inhibitor kemudian mineral kortikoid kemudian diuretic jadi kesimpulan penegakan diagnosis secara awal dan pemantauan pengobatan secara intensif memainkan peran penting dalam perbaikan kondisi dari pasien ini referensi yang kami gunakan terima kasih baik dipersilakan pada dokter sutarmawan dan dokter putra suyantar selamat pagi selamat pagi dokter dokter gamalinino siap kasusnya dari awal diagnostis dan penangannya sudah jelas diureikan tadi jadi lengkap sudah kemudian pemantauannya sangat ketat pertanyaan saya terapi yang sudah standar kemudian penanganan yang cukup ketat memberi hasil yang bagus kan demikian siap untuk dokter ini apakah kenapa pasien ini bagus sekali pemantauannya apakah untuk pasien lain dengan diagnosis sama lah kurang lebih atau yang mirip juga dilakukan seperti itu sehingga hasilnya bagus ya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua dengan hasil pemantauan satu tahun itu apa usaha yang dilakukan berikutnya penanganan terapi terapi yang biasa diberikan berlanjut sampai kapan terima kasih siap izin menjawab dok pertanyaan yang pertama di kami untuk kami dipoli jantung pun itu kalau misalnya pasien-pasien kronis apabila kita melakukan secara ketat itu karena kita selalu sering memantau dok izin kemudian apabila pasien misalnya satu bulan tidak kontrol kita biasanya akan lakukan apa namanya itu kita melakukan pemberitahuan dok jadi kalau misalnya kita ditanya sama kita ditanya melalui whatsapp ataupun melalui sms jadi kita saling memonitoring dan kita memang berusaha untuk semaksimal mungkin untuk keadaan pasien itu membaik dan kita biar tahu kondisi pasien tersebut kalau misalnya di hadangan penyakit-penyakit yang membutuhkan treatment yang lama itu kita selalu pantau terus dok dan untuk pertanyaan yang kedua dok dari beberapa penelitian dok untuk terapi tersebut itu biasanya dilakukan sampai 16 bulan dari pertama kali pengobatan dok sampai nanti akan kita titrasi sampai kita turunkan dosis tersebut sampai ke dosis yang minimal dok sehingga sampai sekarang pasien pun masih datang untuk mengontrol juga dok karena target yang kita ingin capai itu adalah tidak terjadinya kejadiannya kembali lagi dok untuk terjadi kembali lagi demikian dok terima kasih baik selamat dokter Gamalinio atas presentasinya saya rasa lengkap sekali dan pertanyaan saya mungkin sedikit masih berhubungan dengan pertanyaan dokter Wayan tadi karena kontrolnya sangat bagus ya saya salut sih karena seringkali masalah kita adalah kita suka lost to follow up jadi pertanyaan kecil pasiennya ini apakah pasien sipil atau memang keluarga angkatan atau gimana kebenaran pasien ini sipil dokter oke well karena saya lihat pencatatannya bagus apakah di sana ada rencana membuat semacam registri atau melacak pasien-pasien seperti ini karena kan jumlah kasusnya PPCM tidak terlalu banyak sebenarnya dan perlu diikuti apa ada semacam registri di sana izin dok kalau untuk registri tidak dok tapi memang kita dari rumah sakit kita memang pemantauan memang begitu dok jadi selalu intensif dok kalau misalnya pasien sudah satu bulan saja sudah tidak kontrol itu pasti akan kita tanya dok oke oke dari saya sih cukup itu siap terima kasih pertanyaan singkat aja ya siap oke apa sih spesifik dari kasus ini yang ingin ditunjukkan kan pasien ini recover injection tractionnya ada pasien-pasien PPCM dibandingkan dengan kasus yang lain yang juga recover injection injectionnya kasus Dr. Belmalino ini apa yang ingin ditunjukkan apakah dari segi terapi atau monitoring siap izin dok menjawab dari segi terapi dan monitoring yang secara ketat dok sehingga kita bisa tahu karena dari beberapa penelitian itu hanya sedikit yang bisa sampai recovery dok ada beberapa penelitian itu hanya satu dari tiga satu dari tiga belas orang yang mengalami PPCM ini itu bisa recovery dengan IF-nya lebih dari 50% oke terima kasih Dr. Gambarino siap izin terima kasih dok terima kasih Dr. Gambarino terima kasih penerimaan juri kami lanjutkan kepada peserta selanjutnya kepada Dr. Cindy Amanda Sandi dari Rumah Sakit Bali Mandara dengan judul Sivir Hippophosphatemia mimicking infarction kepada Dr. Cindy saya persilahkan selamat pagi dokter selamat pagi selamat pagi selamat pagi dokter nanti dokter Cindy akan di memberikan pertanyaan oleh Dr. Putra Gunadi dan Dr. Susila Suradama silahkan selamat pagi dokter selamat pagi pada dewan juri moderator panikya dan teman sujawat perkenalkan saya Cindy saya bertugas di Rumah Sakit Umum Bali Mandara pada tempat ini saya akan membawakan penggunaan kasus yang berjudul Sipir Hippophosphatemia mimicking myocardial infarction jadi alasan saya mengangkat kasus ini adalah untuk meriksa kembali mengenai kasus Hippophosphatemia berat yang dapat menimbulkan perubahan EKB yang mirip dengan myocardium pap jadi untuk deskripsi kasusnya seorang pelumpuan berusia 63 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah sejak 5 hari sebelum masuk rumah sakit disertai nyari epigastrium dan kelemahan progresif pasien yang keladannya riwayat demam susah nafas atau penyeri dada memang ada riwayat disertia dari pemiksaan fisiknya dari tanda titah dalam bekas normal pemiksaan dada dalam bekas normal tapi pemiksaan neurologitinya ditemukan ada tetap progresif faktif 3 dari gambaran EKG kita temukan adanya arterial sakitardi dengan kaseblok 2 banding 1 dengan pemenyahan titik interval dan std di anterior lateral dan inferior ulitnya dari pemiksaan X-ray dada dalam batas normal kemudian dari ekokardiogram kita dapatkan fisi diastolingnya normal kemudian global normotinetic dengan faksi ejeksi 78,9% dari pemiksaan laboratorium ternyata kita dapatkan juga peningkatan enzim jantung yaitu tokonininya 400,1 kadar kalium waktu itu di bawah 1,5 pemiksaan fungsi tiroid dalam batas normal dan kalium murid 24 jam dalam batas normal jadi pasien ini didiagnosis dengan hipokalimia berat dengan observasi pemikin atau sadisteksia mendapatkan koreksi kalium secara intravena dengan ktl dan peroral dengan tablet ksr kemudian dapat ppi dan onan sentrum juga untuk gohan lambung nya ini setelah kalium terkoreksi dengan level kalium 3,3 kita bisa lihat di ramai akan kembali jadi dengan memperbaikan dari exe segmen depresinya jadi untuk pembahasannya seperti kita ketahui akut myocard impact adalah satu kondisi dimana terdapat myocard injury akut dengan adanya abnormalitas dari entin gantung pada setting adanya bukti iskening myocard yang saya bisa lihat dari gambaran klinis perubahan EKG atau perubahan pada ekokardiografi maupun anugrafi tapi pada pasien kita tetap harus mempertimbangkan adanya kondisi yang memiliki perubahan EKG yang mirip dan myocard impact seperti gangguan elektrolis serta kondisi dengan peningkatan troponin seperti aritmia ataupun inflamasi dimana pada pasien dengan hipokalemia berat yaitu kalau 2,5 merupakan suatu kondisi yang mengancang nyawa karena dapat menimbulkan aritmia yang bisa menimbulkan sadar sehingga merupakan kondisi yang bergensi yang membutuhkan penanganan segera jadi pada pasien ini kita temukan gambaran EKG yang mirip dengan myocard ischemic dan juga peningkatan entin jantung tetapi kita perlu lihat bahwa tidak ada gijalah nyari dada kemudian ontennya sudah dari 5 hari dengan gijalah yang progresif dan pemisahan pengirung seperti ekokardiografinya masih dalam batas normal sehingga kami perlu mempertimbangkan penyebab non-ischemic dari kondisi tersebut di mana pada kasus ini terjadi hipokalinya berat ternyata pada pasien ini setelah diberikan koreptikalium terjadi perbaikan gejalah klinis dan EKG-nya kembali menjadi normal finis rhythm dari bagian nyakit dalam tetap ada walk-up plan endoskopi untuk keluhan lambungnya jadi untuk kesimpulannya sebagai klinisi kita tetap mempertimbangkan penyebab non-kardiak pada setiap temuan EKG yang abnormal terutama jika di jalan klinis pasien tidak tipikal untuk myocard 4 padahal hipokalinya berat merupakan suatu kondisi emergensi tetapi dengan tenangan yang cepat dan tepat kita bisa mendapatkan perbaikan klinis yang baik dengan perubahan EKG yang bisa kembali seperti normal terima kasih terima kasih terima kasih dokter sindi ya kasusnya sangat menarik ya nah ini kan betulnya yang utama hipokalinya terima kasih kemudian keduga juga yang lain-lain diusia relatif sudah lanjut ya dan kira-kira satu penyebab ya yang kedua apa yang khas dari ICG pada pengembangan hipokalinya kemudian kebetulan ini troponinnya aja yang lain-lain ya kira-kira kenapa baik dokter terima kasih pertanyaannya izin menjawab untuk kasus ini penyebab hipokalinya dari kita sudah konsulkan ke bagian penyakit dalam jadi dari memperimbangkan ada dua kemungkinan yaitu dari gastrointestinal loss maupun renal loss jadi pada pasien ini kami lakukan pengerisaan kalium urin 24 jam dimana hasilnya ekskresinya ternyata masih dalam batas normal jadi dari bagian penyakit dalam masih lebih cenderung memikirkan untuk kemungkinannya dari gastrointestinal loss nya untuk pertanyaan mengenai keubahan EKG nya jadi pada pasien ini pada pasien ini yang khas kita temukan adalah adanya pemanjangan KT interval dan perubahan ST segment dan T wave nya jadi ada ST depresi di lip anterior dan inferior kemudian KT interval juga memanjang dan seperti kita ketahui pada hipokalimia itu bisa mengicu adanya aritmia yang berkaitan dengan EAD dan DAD yaitu pada kasus ini kita temukan adanya astri-aflacicardi kemudian untuk peningkatan troponinnya karena pada kasus ini yang cleanser lebih sesuai untuk hipokalimia jadi dari kami lebih menduga peningkatan troponinnya itu mungkin berkaitan dengan inflamasi atau aritmiannya ataupun inflamasinya itu kemungkinan dari gastrointestinalnya untuk diagnosis pasti dari inflamasi gastrointestinalnya dari di dalam masih mempelaninkan dari endoskopinya dokter baik baik terima kasih dokter terima kasih doang halo dokter sindi ya sangat pagi dokter ini maksudnya myocardial infaksinya mimicking itu yang non-HD elevasi iya dokter non-HD elevasi oke pasien dengan keratinin berapa pasiennya keratininnya normal dokter waktu itu 0,59 pasien sempat terjadi aritmia aritmianya waktu datang ke UGD atel takitardi dan api blok itu kadang maturnya 400 troponin sempat di serial gak dari kami karena kebetulan setelah koreksi kalium kita kan pasang monitor juga ternyata ada perbaikan EKG dan klinis jadi dari bagian kardio tidak dilakukan pemisahan troponin serial karena sudah lebih ke arah hipokalinianya jadi menyebab gangguan EKG ada gak faktor risiko penyakit jantung koronel pada pasien pada pasien ini untuk faktor risikonya mungkin lebih dari usia karena sudah 63 tahun jadi pasiennya sudah menopal untuk penyakit lain seperti hipertensi diabetes tidak ada pasiennya juga dalam BMI dalam batas normal 20 oke keluhan pasien datang keluhannya waktu itu datang dengan muntah-muntah muntah sudah dari 5 hari dengan nyari epigastrium kemudian yang membuat pasiennya datang ke UBD adalah karena mulai ada kelemahan di keempat ekstremitas jadi pasiennya sudah mulai susah berjalan oke terima kasih dokter jadi keluhan sih memang atipikal untuk ACS pada pasien ini dan sempat dilakukan adek mager dengan faktor risiko yang masih ada ya pasien karena usia saran saya tetap dilakukan serial adek mager yang kebua pada pasien-pasien dengan tipe kalim ya dengan tipe kalim yang berat yang sudah dengan gejala apalagi sudah terjadi aritmia jadi api blok koreksinya dilakukan koreksi cepat sebaiknya dipasang pena dalam untuk pasien-pasien dengan koreksi cepat jangan pakai pena periper ya jelas untung sih terjadi perbaikan mungkin karena kita bisa mengatasi mintanya sehingga tidak terjadi kehilangan kalium yang lebih lanjut sebaiknya sejarah dari saya untuk koreksi cepat apalagi terjadi aritmia terima kasih dokter terima kasih dokter sindi terima kasih dewan juri untuk selanjutnya kepada Gede Setulana Rayana dengan judul The Effect of Santalonic Extract of Purple Sweet Potato Tabor on Locks One Level in Hyperlipidemic Rights Model dari Universitas Udayana silahkan Gede Setulana Rayana nanti akan diberikan pertanyaan oleh dokter Putra Swi Antara dan dokter Sutarmawan silahkan dokter baik selamat pagi dok apakah slide saya sudah terlihat silahkan sudah silahkan baik selamat pagi perniagaan saya Gede Setulana Rayana akan membawakan presentasi dengan judul Effect of Etonolic Extract of Purple Sweet Potato Tabor Ipomoeba Tatas on Locks One Level in Hyperlipidemic Rights Model baik sebagai pendahuluan berdasarkan data dari WHO terdapat 8,76 juta orang meninggal akibat ischemic heart disease pada tahun 2015 di dunia dan prevalensi ischemic heart disease sendiri di Indonesia juga masih tergolong tinggi salah satu penyebab salah satu penyebabnya yaitu terbentuknya plaque atherosclerosis yang mana didahuli oleh tingginya kadar oxidized low density lipoprotein atau OXLDL yang mana OXLDL tersebut memiliki peran dalam pembentukan foam cell dan juga fatty streak yang merupakan lesi pertama dari plaque atherosclerosis kemudian dalam atherogenesis terdapat reseptor loksuan yang mana berperan dalam internalisasi OXLDL ke dalam makrovac dan berperan dalam pembentukan foam cell itu sendiri serta disfungsi endotel kadar loksuan di darah itu berkorelasi dengan tingkat ekspresinya pada membran cell dan juga berbanding lurus dengan progresi dari atherosclerosis itu sendiri kemudian ipomoibat atas atau ubijalar ungu itu merupakan salah satu tanaman yang dikembang yang dikembang biarkan di Indonesia yang diketahui telah memiliki kadar antioksidan atau cyanin yang tinggi yang cukup tinggi yang mana dapat mengurangi stres oksidatif dan juga menghambat pembentukan OXLDL itu sendiri sehingga dapat mencegah progresi dari atherogenesis lalu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi potensi dari ekstra ketanol umbi-ubijalar ungu dalam pencegahan atherosclerosis kemudian untuk metode penelitiannya di sini kami menggunakan apostas only with control group design seperti yang terlihat pada slide itu sampel dilakukan randomisasi terlebih dahulu sebelum dibagi ke dalam 5 kelompok kontrol negatif kontrol positif dan 3 kelompok perlakuan dengan dosis yang berbeda-beda kemudian berikut merupakan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi dari sampel penelitian lalu pada prosedur penelitian itu dilaksanakan di lab farmakologi dan terapi divisi divisi pengembangan obat dan hewan coba lab biomedik terpadu fakultas kedokteran Universitas Udayana selama 3 bulan kemudian setelah selesai perlakuan itu dilakukan pengambilan darah dan darah dicek dengan menggunakan kit ELISA LOX1 lalu data yang didapatkan itu dianalisis dengan menggunakan one way ANOVA dan juga post hoc LSD test untuk hasil penelitiannya sendiri berikut saya tampilkan hasil analisis deskriptif dan juga hasil analisis normalitas normalitas test datanya kemudian berikut hasil dari tes homogenity testnya dan juga hasil analisis menggunakan one way ANOVA didapatkan P itu kurang dari 0,05 kemudian berikut merupakan hasil post hoc dengan menggunakan LSD test dan pada grafik itu terlihat saya berikan tanda bintang yang mana itu berarti kontrol positif itu berbeda secara signifikan dengan kontrol negatif lalu perlakuan dua dan juga perlakuan tiga itu berbeda signifikan dengan kelompok kontrol positif yang mana sebagai conclusion atau simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstra ketanol umbiubijalar ungu dengan dosis 400 dan juga 800 mg per kilogram berat badan dapat menurunkan kadar lokswan secara signifikan pada hewan coba hal ini mengindikasikan bahwa ekstra ketanol umbiubijalar ungu itu memiliki potensi dalam manajemen hiperlipidemia dalam rangka untuk mencegah atherosclerosis itu sendiri baik dok sekian presentasi dari saya terima kasih oke terima kasih bagus sekali dokter setula saya ada satu pertanyaan itu kalau kita lihat sekilas tadi datanya bagaimana menjelaskan tidak adanya dose dependent reaction artinya pada dosis yang lebih tinggi kenapa dia justru tetap ekspresi loksfartunya lebih tinggi bukannya tetap trendnya menurun salah satu kalau kita mau membuat kesimpulan dalam suatu penelitian kan dengan dosis yang berbeda kita harus melihat ada dose dependent response artinya semakin tinggi dosisnya kalau memang agen itu mempunyai efek yang kita harapkan ya seharusnya efeknya tambah kuat jadi ekspresi loksfartunya seharusnya turun bagaimana menjelaskan itu dari penelitanya Gede silahkan baik terima kasih dokter atas pertanyaannya jadi berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan salah satu alasan kenapa pada dosis yang tinggi atau 800 mg per kg berat badan itu hal itu disebabkan oleh tingginya kadar anthocyanin atau kadar antioksidannya yang mana pada pada studi literatur itu pada pemberian antioksidan yang tinggi itu dapat seperti pisah bermata 2 yang mana antioksidan tinggi itu nanti juga akan bisa merubah fungsinya sendiri yang mana awalnya itu untuk mencegah oksidasi nantinya dia juga akan bisa berperan sebagai oksidan itu sendiri dok jadi diperlukan adanya dosis yang tepat dalam pemberian ekstraknya itu apakah ada penelitian lain yang menggunakan ekstrak ipomea batatas ini juga menunjukkan hal yang serupa memang ternyata dengan dosis yang lebih tinggi dia selalu malah negatif efeknya bukan ke arah yang kita inginkan baik terima kasih dok jadi untuk penelitian lebih dalam untuk khususnya untuk yang lokswan ini mengenai lokswan ini menggunakan ekstrak ipomea batatas itu sendiri itu masih belum ada jadinya khusus untuk lokswan sendiri ini baru saya kira ini yang pertama dok oke terima kasih ya gede setulah ya ini berhubungan dengan pertanyaan dokter putra ya itu dari beberapa perlakuan dari penelitian ini ada gak anjuran dosis yang optimal yang paling yang paling dianjurkan selanjutnya apakah ada sudah yang yang dilakukan penelitian di tingkat lebih lanjut ya ini kan menggunakan binatang untuk tingkat lanjutnya misalnya di manusia begitu itu dua itu pertanyaan sehingga bisa diaplikasikan nanti baik dokter terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk dosis yang yang saya sarankan itu yaitu pada dosis yang memiliki penurunan yang paling tinggi yaitu pada pada dosis 400 mg per kilogram berat badan kemudian untuk penelitiannya dengan menggunakan manusia terkait loksuan itu sendiri saya sudah sempat mencarinya dok yang mana pada pada manusia tersebut juga kadar loksuan itu berada pada kondisi fisiologis itu berada pada kadar yang rendah dan apabila terjadi aterisklorosis itu akan meningkat namun saya masih belum menemukan literatur yang menyatakan bahwa dengan menggunakan ubi ekstrak ipomeba tatas ini dapat menurunkan loksuan di pada pada manusia dok ya ya terima kasih terima kasih saya lanjutkan terima kasih selanjutnya akan kami lanjutkan kepada dokter monika tri 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 ana dengan judul akut left ventricular strain after non-selective isman link facing as if in this sinkroni case report dari Universitas Sriwijaya Palembang yang nanti akan dikomentari oleh dokter Rasweantara dan dokter Sosila Surya Dharma terima kasih silahkan dokter dokter monika mohon maaf suaranya belum terdengar mungkin mic-nya yang gangguan koneksi sudah unmute tetapi suaranya belum masuk dok slide sih sudah terlihat dokter monika mungkin headsetnya dicapur aja dok dokter monika sudah terdengar sudah terdengar ya dok oke good morning ladies and gentlemen and all the honorable judges and all of the all presentation participant in Bali Cardiologi Update 2020 my name is Monica Tripitriana and I'm today I'd like to present my case report with the entitled acute left circular strain after non-selective his bundle his bundle as if in desynchrony okay this is the outline that I will be explaining okay this is from the introduction we know that CRT or cardiac christen co-initiation therapy was the current guideline for the good color patient with the certain condition and one chart of the patients treated with the CRT are non-responder because of that we explored that the permanent his bundle passing it can be the role to be to being the cardiac christen conditiation therapy so in our case report we described the subclinical echocardial chains related to ventricular synchronic in our first permanent his bundle passing in South Sumatra with the benefit is the corrected left bundle branch block and narrow KRS complex duration by using the non-selected his bundle passing okay this is for the case illustration the female patient with the to St. Hospital with the diagnosis is the non-selected cardiomyopathy with the medical therapy and without the history of hypertension and diabetes and then from the alternative examination we get from the LTEF was the 32% with the mouth functional regurgitation and trivial risk regurgitation and normal acry constructivity and from the ECG we see the complex of LDB morphology and white of the care aspiration is so the patient was the criteria to be the class 1 indication for the CRT and being clean for the HIS bundle passing and for the mechanism for the HIS bundle passing is the lead delivery system consisting of C315 was used to assist unipolar pass making to the bundle and the select secure 3830 passing lead was fixed at the HIS bundle and placed at the right at and connected to the 10 volt to 0.6 volt and get the non-selected HIS bundle passing and get the benefit is the corrected LDBV and the final CRS duration was being narrow is 160 million second and this is from the picture of the echocardiography we see the individual is the strain before HIS bundle passing and this is after one day after HIS bundle passing we can see the peak systolic strain in this circle we see this is the 70 segment of the bull size pattern in each number and we see the red color it means that the strain is the shortening and the blue color is the white and then if you want to know the strain we using the GLS or global longitudinal strain and we sum the total of the number of each segment of each segment and then we divided by 17 and then we get the data is the 5.35 percent and then we doing the same for the one day after this bundle passing and we get data is the 5.12 percent so if we see the strain we can get the result that we didn't find the significant difference of global longitudinal strain or GLS with the strain before and one day after the HISPONDAL passing okay for the discussion we know that from our cast report that using the HISPONDAL passing it got the benefit that LBBB can be corrected and the narrow complex duration but it has the limitation of the inability to map the bundle and implementation of the HISPONDAL and if we comparing a dual chamber device with an HISPONDAL lead to a b-ventricular CRT device it has the longevity might be comparable with lower cost and HBP has the good result but if the patient wants to be in the HISPONDAL passing in patient with IPCD or extensive office card it remains answer chance but we used in from previous study we know that APTOTAL activation time is different significantly during the selective HISPONDAL passing compared with the non-selective HISPONDAL passing so we can conclude it from the HISPONDAL passing is also the permanent HISPONDAL passing can corrected some left-bound branch block with the narrow KERAS duration complex but we still need the future assessment of the subside chance and phancical synchronic should follow up and assist in the future study so this is the last for my guest report and thank you for your attention Monica I have one simple question how do you confirm or be certain that the variation in the desynchrony from the echo is not a variation of measurement because we know strain imaging or from trans-to-asic echo do have some degree of variation even on the same person how can you be certain that the measurement are accurate enough to detect any subtle changes because the numbers I see are not really that much different and not significantly different hello dok maaf dok tadi suaranya terputus putus dok suaranya jadi tidak terlalu terdengar tadi pertanyaannya dok maaf dok suaranya masih putus dok putus dari saya ya 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 mungkin lebih jelas sekarang oke lebih jelas sekarang sekarang lebih jelas dok bagaimana yakin kalau strain ini membaiknya karena memang pacingnya bukan karena variasi pengukuran karena kan kita tahu strain imaging itu ada memang variasi atau variabilitasnya dalam pengukuran dan saya lihat perbedaannya juga tidak signifikan bagaimana Anda memastikan hal tersebut terima kasih oke dok untuk untuk strainnya sendiri dok disini sebenarnya saya sebenarnya saya kan masih asisten penelitian dari dokter edo tondas yang SPJP nya dok jadi saya disini sebenarnya hanya ikut membantu tapi saya akan membantu menjelaskan dok untuk yang strain dari his bundle passing nya sendiri sebenarnya ini yang dilihat ini adalah lebih dipik sistolic strain nya ini dok jadi kalau misalnya kita lihat dari strain nya sebenarnya his bundle passing ini dia juga tidak terlalu signifikan dok untuk terjadinya penurunan dari si strain nya dari jantungnya tapi sebenarnya yang mau ditekankan disini itu lebih ke dibandingkan dengan si RT seperti itu dok itu kan cost nya lebih besar dan juga si RT itu dia juga belum bisa untuk mengkoreksi LBBB dan juga KRS kompleksnya juga belum bisa disempitkan seperti dengan penggunaan si his bundle passing seperti itu dok dan kalau untuk strain nya sendiri sebenarnya untuk ngitungnya sendiri itu tuh berdasarkan dari si boost of ice nya ini dok yang walaupun sebenarnya bisa juga dari beberapa variabilitas lainnya dok tapi mungkin saya agak masih belum terlalu jauh untuk mengetahui tentang EHOI lebih dalam dok karena saya asisten penelitiannya dok oke terima kasih halo dokter halo dokter monika iya dok oke ternyata sederhana aja kenapa si pasien ini ini kan pasien dengan sudah dengan kardium nipati dengan R32 32% sudah dilotasi kenapa diputuskan untuk dilakukan pacing untuk dilakukan his bundle passing ya dok oke ini karena ya dok baik dok izin menjawab dok jadi kalau untuk dilakukan pacingnya karena kemarin keluhannya itu sesak nafasnya itu gak berhenti-berhenti dok pada pasien ini jadi sesak nafas itu oke pertanyaan saya adalah ya terkait dengan dokter monika apakah sudah dilakukan optimal medical therapy pada pasien ini sehingga diputuskan untuk dilakukan pacing sudah dok sudah dilakukan optimal sudah dilakukan optimal medical therapy pada pasien ini ternyata pasien ini masih tetap mengalami sesak nafas dok sehingga disarankan untuk tetap dilakukan pacing pada pasien ini seperti itu dok karena keterbatasan biaya makanya salah satu caranya dengan dilakukan his bundle passing ini seperti itu dok untuk mencobanya karena pasien ini kemarin tidak masuk BPJS seperti dok mengurusnya kemarin salah satunya oke terima kasih dokter monika dan pertanyaan terakhir apakah setelah dilakukan observasi post pemasangan pacing ada perbaikan gak terhadap simpon pasien ini oke dokter baik dokter izin menjawab jadi pada pasien ini kemudian satu bulannya kemudian dia kan datang lagi dok kemudian dilakukan kontrol lagi ternyata pada saat kita periksa strainnya lagi untuk gambaran echocardiografinya itu ternyata tidak terlalu ada perbedaan signifikan dok dengan yang one day after his bundle passingnya jadi tetap di angka sekitar 5,12% untuk strainnya tapi untuk klinisnya sudah jauh membaik dok pada pasien ini seperti itu oke terima kasih dokter monika oke terima kasih dokter terima kasih dokter monika untuk selanjutnya kepada dokter karina apa sudah bersiap ya sebentar dok sudah kelihatan dok ya oke dokter karina dari Universitas Sumatera Utara dengan judul platelet SN and important biomarker related with abnormal coagulation function and disseminated intrafasible coagulation in covid patient nanti akan diberikan pertanyaan oleh dokter putra gunadi dan dokter sutarmawan silahkan dokter karina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon everybody thanks to balik kardio update and honorable judges that given me change to present our research about platelets as an important biomarker correlated with abnormal coagulation function and disseminated intrafasular coagulation in covid-19 patients as introduction as an introduction covid-19 is an infectious disease that has been published as pandemic by war heart organization covid-19 affects many systems include karyovascular system and one of the abnormalities that we can find are thrombocytopenia and coagulation abnormalities platelets play an important role in covid-19 it mediates key aspects of inflammatory and immune processes however platelets however viruses can also interact directly with platelets and megakaryocytes and modulate their function and all these processes are resulting in thrombocytopenia and alteration in platelet morphology platelets during covid-19 were hyperreactive too so it can make thrombotic complication more frequent in this study we focus on the platelet count and the correlation with abnormal coagulation function and the IC and how this dysregulated abnormalities could impact the outcome of patients the design of this research was retrospective cohort using medical record 70 patients diagnosed within covid-19 confirmed by RT-PCR and in this study we correlate between platelet level and PTT and the dimer using Spearman correlation test meanwhile for the platelet level and the IC we use independent t-test analysis to determine the IC we use ISTH criteria and from 70 patients there are 51.4% were female and 48.6% were male and 18.6% run into the IC we found significant level between platelet level and the dimer level with p-value 0.025 but there is no correlation between platelet level and PT or APTP we found significant association between platelet level and the IC also with p-value 0.00 so we conclude platelets could be used as an infective biomarker to deterioration of intervascular coagulation defect in covid-19 patients thank you silakan kepada dokter sutraman dan dokter guna guna di selamat pagi dokter karina bisa didengar ya ini yang diteliti ini pasien covid dan demikian pasien covid kemudian ini yang dinilai adalah platelet kan demikian platelet dari beberapa itu yang di apa namanya variable yang dinilai kan begitu kemudian didapat hasil seperti yang dijelaskan gitu ada gak tanda lain ya untuk menilai berat ringannya covid itu selain dari platelet tanda platelet ini ada dokter menurut dari ada dokter lain platelet karena pembagian dari covid-19 sifir dan non-sifir tidak hanya dilihat dari nilai platelet bisa dilihat dari nilai RR kemudian saturasinya maksud saya dari laboratorium dari laboratorium kami menghubungkannya dengan di dimer dokter jadi pada di dimer yang cenderung tinggi maka kondisi pasien untuk terjadinya di IC akan lebih besar dokter seperti yang dijelaskan juga di age criteria dokter itu ada tiga yang dinilai di dimer di dimer APTT dan itu mutlak harus tiga-tiganya kalau misalnya bukan suatu penelitian begitu ini kan biayanya lumayan juga kan begitu kalau memang ditanggung ya masih oke di dimer itu lumayan juga kalau kita lihat untuk orang awam apa mungkin bisa memberikan nilai yang cukup signifikan dengan salah satunya dari yang lain di dimer cukup gak dengan di dimer saja maksudnya dengan yang lain selain di dimer selain di dimer kami pada PT dan APTT itu tidak didapatkan hasil yang signifikan dokter terhadap platelet namun pada di dimer didapatkan hasil yang signifikan begitu ya terima kasih terima kasih dokter selamat pagi selamat dokter karina selamat pagi dokter ini ini retrospektif kali ya ya dokter retrospektif multi-center iya tidak multi-center dokter single-center single-center oh single-center baik 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 akhirnya bagus kali ya nah nanti apa manfaat dari hasil yang dipoleh dari penelitian aplikinya ke hatinya untuk praktek kali ya baik dokter terima kasih atas pertanyaannya jadi ketika kita mendapatkan suatu seorang pasien yang kita lihat kemungkinan nilai plateletnya rendah atau trombositopenia maka kita sudah bisa lebih aware bahwa pasiennya akan memiliki outcome yang kurang baik sehingga kita bisa lebih agresif dalam memberikan terapi selanjutnya dan bisa diberikan misalnya lo molekula heparin jika kita akan takut terjadinya adanya koagulasi yang abnormal seperti itu dokter ya saya kira bagus sekali ya nah ini pasien-pasien yang diapun ada 70 pasien dari masalah ya iya dokter 70 pasien itu semua pasien yang positif covid diambil di dimpernya tadi itu ya iya dokter nah kemudian klinisnya di matikan gak dicaster gak klinisnya pada saat pasien itu diambil nah tadi manfaatnya kan dibilang kalau misalnya sesuai dengan kita bisa memprediksi akan terjadi perburukan dan klinisnya kami hanya menilai tidak menilai tidak mencatat satu persatu dokter cuman dinilai dari hasil laboratorium yang akan pasiennya itu sekitar 18% ada yang di IC dokter jadi dan sekitar 8% itu pasiennya mortalitinya tinggi jadi ini rutin diperiksa ya dokter rutin diperiksa atau karena di tidak rutin diperiksa dokter menggunakan medical record atau medis dokter artinya di rumah sakit di tempat di rawat rutin diperiksa oh iya rutin dokter rutin ya iya dok kenapa 70 memang kasusnya segitu tidak dari perhitungan rumus menggunakan analitik korelatif kami mendapatkan 32 yang harus diperiksa dokter tapi kami menggenapkan menjadi 70 pasien dokter baik baik ya akhirnya baik sekali ya nanti kalau bisa dikuti klinisnya perkembangan dari hasil selesai yang berikutnya yang konspektif itu ya itu akan baik sekali ya terima kasih terima kasih terima kasih kepada dokter Karina dan terima kasih kepada Dewan Juri pada untuk peserta yang terakhir pada hari ini dokter Rido Mula Warman dari Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul Cardiac Arrhythmia Risk Profile and Tentricular Reparation Incid in COVID-19 Patient Systematic Review and Meta-Analysis Silahkan dokter Rido nanti akan dikomentari oleh dokter Putraswe Antara dan dokter Susila Suradama Silahkan dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon the Honorable Judges the Committee and all the participants of Bali Cardiology Update 2020 My name is Rido Mula Armand and today I will present a systematic review and meta-analysis with the title about Cardiac Arrhythmia Risk Profile and Ventricular Repolarization in these in COVID-19 patients Okay as introductions during the COVID-19 pandemic there have been many studies that reveal a linkage of the cardiac injury to the death of COVID-19 patients besides the pneumonia and the underlying cause is the direct viral infections to the heart muscle due to the immune response or the cholecytric in stone and it should be noted that the ventricle arrhythmias are reported frequently in viral myocarditis or pericarditis and currently there are several new electrocardiographic markers such as TPE to TN or TPE interval QT dispersions or QTD and TPE per QTC ratio and all of them describe the transmolar ventricle dispersion or repolarizations and the heterogeneity and all of them also predict as the predictors of risk ventricle arrhythmias and sudden cardiac death in various clinical settings including myocarditis so the systematic review and meta-analysis aim to evaluate the ventricle repolarizations parameters in COVID-19 patients compared to healthy individuals the method that we use we perform a comprehensive search with the topic with the keyword COVID-19 SARS-CoV aritmogenic and also the repolarizations until August 2020 from several database such as PubMed Europe MC Mendeley and so on and then we got 208 e-studies exclude some the exclusion we got 241 patients from two studies and then we continue to do a qualitative and quantitative synthesis so the data was processed into REFMAN and then all the p-values were tutel with the statistic significance if 0.005 or below the result that we used that we got you can see here from the forest plot that both of studies in the mean TPA interval to be longer in COVID-19 patients if we compare with the control group with the mean difference 7.76 with the p-value 0.001 and also you can see here in the forest plot about the data show a prolongation of TTD interval if we compare with COVID-19 patients with the mean difference 1.22 with the p-value below 0.001 and then finally we can see here also the forest plot the full analysis of the electrocardiography show the increased TPE per QTC ratio in COVID-19 patients with the mean difference 0.02 percent and with the p-value below 0.001 so we can conclude here all of the group studies that there's a significance ECG markers in COVID-19 patients that can be higher risk in aritmogenics for conclusions the aritmogenics risk is higher in confirmed COVID-19 patients if we compare with the healthy population as reflected by the incremental change in the electrocardiography markers such as the TPE interval or QTD dispersion and also the TPE per QTC ratio thank you for your great attention wassalam kumulang warah good afternoon thank you thank you for the timely presentation Dr. Rido I have one short question what do you think further analysis of this observation what do you think is the clinical relevance because despite the higher aritmogenic risk I think this finding can be applicable to any systemic viral infection and this kind of observation do not always necessarily correlate with a higher incidence of aritmogenic deaths in this patient population have you looked at the possible implication of this observation from this meta-analysis thank you thank you for your questions doctor so actually our meta-analysis maybe it can be predict the risk or the severity of COVID-19 patients and as you know our meta-analysis actually are the basic research for the next research in the relationship between aritmia and COVID-19 patients and the prediction we can predict the aritmia in the next event and then also we can predict also the severity in COVID-19 and also we can explain how the pathophysiology why the aritmia can be increased in COVID-19 patients because if we study about the literature that there are cytokine released in interlequen 6 that can also affect the electrophysiology and also can prolong the ventricle actions potentially durations and also that can make the ventricle reposition can be changed there's the answer ok 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 dokter resusila thank you dok ok dokter ridut ini nyambung pertanyaan dokter kutro sebenarnya saya lebih banyak masalah aplikasinya juga ini kan pasien pada pasien pasien COVID ya seperti yang dijelaskan tadi risiko untuk terjadi nyarifnya jauh lebih tinggi apalagi dengan penggunaan pertanyaan saya apakah di rumah sakit itu rutin dikerjakan EKG pada pasien dengan COVID-19 dan apakah EKG-nya akan diserial dan bagaimana monitoring untuk terjadinya aritmia pada pasien dengan COVID-19 ok baik terima kasih dokter terikusila terima kasih jawabannya yang menjawab dokter ini sebenarnya kalau di rumah sakit kami sendiri di rumah sakit mengurusin Kalembang memang kebetulan ini sudah menjadi suatu penelitian juga dari kami kami lakukan rutin ini menggunakan device sebenarnya dokter jadi menggunakan device dari HP itu kan kita tidak bisa langsung selain dari elektrokaritas standar langsung di dada kita juga membantu menggunakan monitoring menggunai elektro device dengan HP dokter jadi pasien-pasien itu dilakukan monitoring minimal satu kali sehari biasanya untuk di pagi hari jadi memang kalau di meta-analyse ini memang kita lakukan kelemahan yang memang ini tidak dilakukan suatu seperti follow-up dokter itu sebenarnya jadi kita tidak tahu apakah pasien ini melakukan terjadi aritmi atau tidak itu kelemahan di meta-analyse ini namun namun memang kalau di pembesar kami kami lakukan teratur karena juga sebagai untuk penelitian original untuk menggunakan HP dokter device-nya itu dokter oke dokter semua pasien atau yang dipilih saja dengan dengan dasar dengan pasien dengan hat disis atau semua pasien dilakukan pembelian NKG baik dokter terima kasih dokter jadi kebetulan memang semua pasien yang dipegang sebenarnya atau DPJP-nya dari bagian kardiologi dari SPJP itu langsung semuanya dilakukan follow-up dokter terlupa semua pasien dokter dari yang bagian kardiologi saja dokter tapi kalau yang misalnya ada hubungan juga sama dari penyakit dalam itu memang lost control tidak dilakukan dokter itu saja dokter oke terima kasih jadi ini kan untuk implikasinya dari meta-analisis dari dokter itu apa sih aplikasinya nanti jadi sama aja jadi selama ini kalau pada pasien-pasien yang dikunculkan ke dokter ke kardiologis baru dilakukan serial ya dokter oke terima kasih terima kasih dokter baik terima kasih tepat waktu demikian dokter semua peserta sudah melakukan presentasi terhadap penelitiannya masing-masing di akhir acara ini hilang suaranya mungkin karena dokter Wayan unmute siang dokter mohon maaf di akhir acara ini saya ingin mohon izin untuk kepada seluruh peserta dan dengan juri untuk membuka videonya supaya bisa dilakukan foto bersama di era pandemi ini dokter dengan screen capture bersama nanti dokter silahkan dan aba-aba nanti dari kami oke sudah semua ya dokter oke siap oke hitungan mundur ya 3 2 1 oke sekali lagi 3 2 1 oke demikian dokter-dokter sekalian terima kasih pada seluruh peserta dan terima kasih untuk seluruh deman juri atas partisipasinya pada hari ini kita bertemu kembali minggu depan di presentasi hari kedua pada 20 Desember 2020 terima kasih dokter selamat siang selamat melanjutkan aktivitas oke siap terima kasih banyak dokter ayo terima kasih selamat siang semuanya terima kasih ya terima kasih terima kasih